Bagaimana hukumnya tidak mengimangi Nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran Apakah kafir? Tolong ini, pertanyaan semacam ini akan menjadi mantap Kalau Anda mau membeli atau membaca Tidak harus beli pinjem pun boleh Membaca buku atau kitab Sam'iyyat Hal yang goib yang kami tulis yang kami handirkan Bukunya buku Sam'iyyat Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum Waalaikumsalam Mari kita bersalat terlebih dahulu Assalamualaikum Bu Yahya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Bu Yahya selalu menyerahkan amin Mohon maaf Bu Yahya sebelumnya Ini mewakili pertanyaan saudara saya Bagaimana hukumnya tidak mengimangi Nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran Padahal kita tahu namanya Apakah kafir? Dan apakah sudah iman kita dengan mengimani 25 Nabi saja? Mohon penjelasannya Bia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada koidah iman dengan yang raib Raib itu bisa saja yang lalu kita tidak tahu Tapi diberitakan dalam Al-Quran namanya raib Misalnya kita diciptakan dari debu itu adalah dari tanah itu Raib Anda tidak tahu apa pun cinta Cuma diberitakan dalam Al-Quran Raib bisa di masa lalu Raib bisa di masa yang akan datang Tapi koidahnya sama Bagaimana kita meyakini sesuatu yang raib? Rumusnya adalah Harus melalui dalil Yang pasti benarnya Al-Quran Atau hadis Tidak semua hadis lagi Mutawatir Dari Al-Quran atau hadis yang kualitas Kebenarannya kayak Al-Quran Tidak mungkin salah kebenaran Bahasa itu dari Allah dan dari Rasulullah Yang kedua maknanya jelas sejelas-jelasnya Tidak ada perbedaan Contoh Jibril disebutkan dalam Al-Quran Dan orang kalau membaca langsung faham Itu malaikat Jibril Maka yang mengingkari malaikat Jibril Kafir Karena sudah terbukti dengan dua Disebutkan dalam Al-Quran Maknanya jelas Nah seperti itu Tapi kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran Atau tidak disebutkan dalam hadis Nabi Disebutkan hadis Tapi hadisnya bukan hadis mutawatir Apalagi tidak disebutkan dalam hadis misalnya Maka mengingkarinya tidak kafir Contoh Disebut sekalikun Nabi Hadir Yang tidak percaya Nabi Hadir tidak kafir Yang tidak percaya Nabi Hadir tidak kafir Kafir yang kafir adalah Mengingkari adanya seorang laki-laki baik Yang pernah didatangi Nabi Musa dalam Al-Quran Itu kafir Karena apa? Disebutkan dalam Al-Quran Kisah Nah orang itu Penafsiran mengatakan itu namanya hadir Kalau mempercayakan nama hadir Termasuk tidak percaya malaikat Israel Tidak ada masalah Tapi yang tidak boleh Tidak mempercayai malaikat maut Sebab Israel tidak ada dalam Al-Quran Dan juga bukan hadis yang sahih Kan begitu Nah jadi Anda mengingkari malaikat Apa Nabi Mengingkari Nabi Hadir tidak kafir Dan juga tidak fasek Yang tidak boleh mengingkari seorang laki-laki dengan Nabi Musa Hadir Apalagi ada orang yang tidak percaya Hadir masih hidup sampai hari ini Oh tidak kafir Makanya kita harus lebih luas dong pandangan kita Jangan gampang-gampang perang sama orang Sebab yang percaya Namanya hadir Nabi hadir Namanya hadir itu Ada tiga pendapat Yang mengatakan Ya betul Itu namanya hadir Tapi sudah mati pada zaman Musa Ya kan? Ada Ada yang pertama mengatakan Tidak ada namanya hadir Ada seorang laki-laki Ada yang percaya namanya hadir Tapi sudah meninggal Ada yang mengatakan meninggal pada zaman Nabi Sehingga tidak ada Ada yang mengatakan sampai hari ini hidup Itu perbedaan Di antara para ulama Dalam memahami Riwayat-riwayat Akan tapi Yang mengingkari hadir Tidak sampai kafir Mungkin bertanyaan kesana kan hadir Tapi kita percaya Karena kita dengar dari orang-orang soleh Adanya hadir 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 Yang makna hadir itu adalah Tentang Orang yang dengan Nabi Musa Maka di saat dihubungkan Menjadi sah iman kita Artinya Laki-laki yang bersama Musa Namanya hadir Jadi kalau kita mengingkari nama hadir Sah Tapi tidak boleh mengingkari Tentang laki-laki Dengan Nabi Musa Jadi tidak sampai kafir Kalau mengingkari Nabi-nabi yang tidak disebutkan Di dalam Al-Quran Atau hadis yang mutawatir Seperti itu Jadi Nanti ada namanya rambu-rambu Kalau orang punya rambu-rambu itu indah Tidak gampang mengkafirkan orang Anda boleh percaya Kita percaya adanya Imam Mahdi Ahli sunnah wal-jamaah Kita percaya Dengan ada Imam Mahdi Tapi kalau ada orang mengingkari Imam Mahdi Tidak kafir dia Karena apa? Riwayat Imam Mahdi Bukan dari riwayat mutawatir Dan begitu Jadi kita sah mengimaninya Seperti itu Jadi ada masalah Tolong ini Pertanyaan semacam ini Akan menjadi mantap Kalau Anda mau Membeli atau membaca Tidak harus beli pinjem pun boleh Membaca buku Atau kitab Sam'iyat Hal yang khuib Yang kami tulis Yang kami handirkan Tidak ada di sini Bukunya buku Sam'iyat Itu rentetan akidah setelah ini Setelah ini namanya Sifat-sifat ini Baru nanti Sam'iyat bicara Khoib Khoib cerita Khoib itu banyak sekali Tapi khoidahnya adalah khoib Makanya yang tidak dengan Al-Quran Yang pasti Dan tidak ada di Nabi Anda tidak wajib percaya Dari mana Anda dengar beritanya Roro kitul itu Siapa yang cerita Kalau Anda percaya banget Kan aneh Nah ini kan perlu di Kan kalau kita pakai rumus Kan sederhana Ya Seperti itu Dari mana Siapa yang beritakan Ini saja Ini sebuah Kedar contoh Rambu-rambu Kalau kita punya rambu-rambu Enak Tanpa mencaci Orang yang meyakini Nyuroroh kitul Dari seorang di luar Islam Kita tanpa mencaci Mohon maaf Dalam beragidah Dalam mencaci kita Kita meyakini Waktu kita matakan Kita tidak boleh percaya Adanya nyuroroh kitul Tapi tidak boleh mencaci Sekelompok orang Yang hidup di sana Lalu mempercayainya Dari orang non-muslim Kalau orang muslim Kita ingatkan Kita fahamkan Kalau non-muslim Ya mungkin Itu keyakinan Yang dianggap Tuhan Dan mereka Kita tidak boleh mencaci Orang yang menganggap Tuhan Selain Allah Urusan mereka Tapi tidak boleh mencaci Kita tidak boleh mengalah Tapi kita boleh menjelaskan Di sini Ini saja Wallahu'aklam bisawab Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma salli'alaih Wa ala alihi wa sahbam Terima kasih kerana menonton!